Menjelang hal raya Idul Fitri, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ponorogo meminta pemerintah daerah untuk segera melakukan pengecahkan warga dan stok bahan pokok di pasaran. Hal tersebut guna mengatisipasi kelangkaan dan harga yang tidak sesuai aturan. Guna menindaklanjuti keluhan masyarakat mengenai adanya kelangkaan bahan pokok dan harga minyak goreng yang melampung tinggi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo mendorong pemerintah daerah untuk segera turut tangan. DPRD meminta dinas terkait untuk melakukan pengecehkan stok dan harga bahan pokok di pasaran sehingga masyarakat bisa tenang jelang hari raya Idul Fitri tahun ini. Sunarto, Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo menjelaskan, hingga kini masih banyak keluhan dari masyarakat yang wadul kewakil rakyat tersebut. Dewan berharap Bupati bisa bergerak cepat guna memenuhi keinginan rakyat ini. Sebagai bagian dari tugas DPRD tentu kita akan mengingatkan, mengingatkan kepada Bupati ada aspirasi masyarakat yang memang betul-betul harus kita perhatikan. Artinya bukan berarti aspirasi yang lain tidak penting. Tapi ini kan urgen, keluhan masyarakat, ada kenaikan sembako, ada kelangkaan dan sebagainya. Nah, makanya ini kita tegaskan kepada saudara Bupati bagaimana Bupati bisa melaksanakan apa yang menjadi keinginan masyarakat ini. Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menjelaskan, pihaknya telah memikirkan skema dalam permasalahan tersebut. Dirinya juga bakal menerjunkan tim guna mengecek di lapangan dan bakal melaksanakan operasi pasar, guna menstabilkan harga bahan pokok hingga lebaran nanti. Mendekati lebaran, Pak. Saya pikir sekarang tidak ada yang berarti. Artinya ada peringkat yang kecil-kecil. Jadi kami sudah mulai operasi pasar, mulai ngecek gitu. Saya sampaikan kepada Biro, bercakup untuk melihat seperti apa kenaikannya. Nanti akan kita pelajari. Tapi sampai hari ini sih masih dalam kurun, dalam batasannya sangat amat. Nanti apakah di gelar operasi pasar? Pasti, kalau kemudian nanti bisa. Kami bisa lakukan beberapa skema. Tenang, Pak. Ya, siap. Terima kasih.